Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tangan gue ini ada Samsung Galaxy A50 dan handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Google dengan tampilan verifikasi akun anda seperti ini pemilik dari handphone ini lupa akun Googlenya namun pada Samsung Galaxy A50 ini dengan chipset Exynos kita tidak bisa masuk ke test mode melalui panggilan darurat akhirnya kita tidak bisa menggunakan trik yang lagi viral akhir-akhir ini namun tetap tenang selalu ada solusi di channel Magelang Flasher Tutorial kita akan coba untuk gunakan metode yang lainnya untuk bypass FRP pada Samsung Galaxy A50 dengan chipset Exynos namun tetap kita butuhkan komputer dan kabel data sekarang kita bergabung dengan tampilan Windows kita terlebih dahulu sudah aku siapkan tool awas ada AC Samsung FRP Tool versi 2.7 langsung saja kita ekstrak dan untuk password ekstraknya adalah Magelang Flasher huruf kecil semua tanpa spasi kemudian kita klik OK kalau sudah terekstrak kita buka foldernya dan kita jalankan tool ini dengan cara kita double klik file Samsung FRP 2021 Exynos dan kita tunggu sampai toolnya berjalan ketika tool ini berjalan maka akan muncul juga browser yang langsung mengakses ke acvimware.com selaku developer dari tool tersebut oke kita close saja browsernya dan kita fokus ke tool AC Samsung FRP nya kemudian sekarang tinggal kita hubungkan saja handphone ini ke komputer namun tentu saja sebelum kita menghubungkan handphone ke komputer Windows yang kita gunakan harus sudah ready bisa membaca handphone ini sudah terinstall Samsung USB driver terlebih dahulu kemudian handphone juga harus kita hubungkan ke jaringan internet via wifi namun jika tidak ada wifi teman-teman bisa gunakan data seluler via kartu SIM baru sekarang kita hubungkan handphone ke komputer dan pastikan terbaca sebagai MTP device lalu kita klik saja menu bypass FRP pada toolnya muncul notifikasi info bisa kita klik OK saja dan kita tunggu sampai proses reading infonya selesai kemudian installing driver dan launching browser event muncul notifikasi acvimware pada layar handphone tersebut sekarang kita kembali dulu ke tampilan handphonenya kita lepaskan kabel data kemudian ini adalah celah awal kita untuk bypass FRP disini tinggal kita pilih saja menu lihat sampai muncul aplikasi YouTube kemudian otomatis berganti menjadi aplikasi Google Chrome selanjutnya kita pilih terima dan lanjutkan kita pilih lain kali dan seperti biasa kita akan mengakses blog Magelang Fleischer dengan mengetikkan URL-nya langsung pada address bar-nya di bagian address bar kita sentuh saja kemudian ketikkan URL Magelang Fleischer dengan alamat www.magelangfleischer.com bisa teman-teman zoom ya www.magelangfleischer.com kalau kurang jelas silakan di zoom kemudian kita tekan masuk kita enter saja sampai blog Magelang Fleischer terbuka kita bisa fokus ke menu garis 3 dengan huruf N di sampingnya kita klik menu ini sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya kemudian kita pilih menu yang paling bawah yaitu menu FRP Bypass kita klik menu ini jika muncul iklan kita pilih tutup atau klik ik di pojok kanan atas selanjutnya akan masuk ke halaman FRP Google Akun pada blog Magelang Fleischer kita scroll sedikit ke bawah ke bagian spesial shortcut Android disini kita akan membuka aplikasi Galaxy Store dengan cara kita pilih saja menu open Galaxy Store Samsung kita klik menu open Galaxy Store Samsung sampai dialihkan ke website samsung.com Galaxy Store kita pilih terima kemudian di tengah ini ada menu cobalah sekarang juga kita bisa klik menu cobalah sekarang juga sampai muncul aplikasi Galaxy Store bisa kita berikan centang disini kemudian kita klik menu setuju dan kita tunggu sampai Galaxy Store-nya terbuka jika ternyata Galaxy Store tersebut minta update tinggal kita update saja kita tunggu sampai aplikasi Galaxy Store selesai proses update-nya kemudian dia akan otomatis keluar kembali ke halaman web Galaxy Store-nya kita bisa membuka ulang aplikasi Galaxy Store dengan memilih kembali menu cobalah sekarang juga kita klik langsung menu ini kemudian akan muncul aplikasi Galaxy Store dan sekarang sudah terupdate langsung saja kita akan mengunduh satu aplikasi kita bisa klik logo pencarian di pojok kanan atas kemudian setelah muncul halaman kotak pencariannya bisa kita ketikkan dulu keyword-nya kita akan mengunduh aplikasi Lion Shield jadi kita ketikkan saja keyword-nya Lion Shield jadi A-L-L-I-A-N-C-S-H-I-E-L-D seperti ini kemudian kita pilih saran aplikasi di bawahnya Lion Shield kemudian langsung muncul bisa kita langsung download saja klik panah ke bawah di sebelah kanan dan kita tunggu sampai muncul tampilan perintah untuk meloginkan Samsung akun jadi untuk mengunduh aplikasi pada Samsung Galaxy Store kita membutuhkan Samsung akun bagi teman-teman yang belum punya silahkan bisa mendaftar Samsung akun menggunakan handphone Samsung lainnya atau langsung ke website Samsung Galaxy disini aku sudah punya Samsung akun maka tinggal aku login-kan saja Samsung akunnya dan kita tunggu sampai Samsung akun tersebut terlogin kita tunggu sebentar ini masih loading ya oke sudah bisa masuk kita pilih saya telah membaca kemudian setuju kita tunggu sebentar ternyata disini meminta verifikasi dua langkah jadi kita akan dikirimi kode OTP 6 digit ke nomor handphone yang tertaut pada Samsung akun tersebut teman-teman jangan sampai mati nomor handphone yang tertaut ke akun tersebut karena nanti kita akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi 6 digit yang dikirim menggunakan WhatsApp ataupun SMS pada nomor handphone yang tertaut pada Samsung akun tersebut ini dia sudah aku terima untuk kode aktifasinya tinggal kita ketikkan saja kodenya 562 999 kemudian kita pilih menu verifikasi dan kita tunggu sampai Samsung akun kita terlogin bisa kita pilih batalkan saja dulu dan kita tunggu sampai mengunduh aplikasi Alliance Shieldnya selesai kemudian nanti langsung bisa kita jalankan ini dia untuk ukuran aplikasinya sekitar 8,73 MB kita tunggu sebentar sudah berhasil mengunduh baru proses menginstall aplikasi Alliance Shieldnya kita tunggu sampai proses menginstallnya selesai kemudian kita jalankan aplikasi ini dan kita akan menggunakan aplikasi ini untuk bypass FRP pada Samsung Galaxy dengan chipset Exynos setelah aplikasi terdownload kita klik panah ke kanan ini untuk menjalankan aplikasinya kemudian disini bisa kita klik next saja kemudian next lagi kemudian next lagi kemudian got it kemudian teman-teman harus punya akun dulu pada aplikasi Alliance Shield ini bagi teman-teman yang belum punya akun silahkan mendaftar terlebih dahulu bagi teman-teman yang sudah punya akun tinggal loginkan saja untuk username kemudian kata sandinya mudah-mudahan aku masih ingat ya soalnya aku buat akun pada aplikasi Alliance Shield ini sudah lama oh tampaknya salah username bukan email ya tapi username saja oke ini dia kita coba untuk sign in ulang mudah-mudahan berhasil tetap belum mau sign in ya mungkin kita ulangi atau kita bisa kembali ke halaman sebelumnya dan kita ketikkan ulang password dan kata sandinya disini tidak mau kita enter ataupun kita klik menu sign in kita coba kembali saja dulu ke halaman sebelumnya dan kita bisa jalankan ulang aplikasinya oke kita jalankan lagi langsung kita ketikkan username kita kemudian kita ketikkan kata sandi atau passwordnya dan kita coba untuk sign in ulang oh ternyata bisa kita harus membuka ulang aplikasinya untuk device namenya silahkan teman-teman ketikkan bebas kemudian kita klik next disini device admin kita aktifkan klik aktif di pojok kanan bawah dan selanjutnya bisa kita klik next di pojok kanan bawah untuk kenok kita aktifkan juga kemudian kita tunggu sebentar sampai muncul halaman seperti ini saya telah membaca kemudian konfirmasi kita tunggu sampai kenoknya aktif kalau sudah aktif validasi lisensi kenok berhasil kita bisa klik next lagi kemudian finish sampai muncul menu-menu pada aplikasi alliance search-nya seperti ini selanjutnya kita bisa masuk ke menu app manager disini akan muncul banyak sekali aplikasi langsung kita klik di menu pencarian dan pada kolom pencariannya kita ketikkan keyword setup jadi setup setup lalu muncul hasil di bagian bawahnya kita pilih yang nomor 4 yaitu penyiapan android langsung kita klik menu atau aplikasi penyiapan android disini kita masuk ke menu action nomor 2 dari kiri kemudian kita pilih menu for stop kita klik menu for stopnya sampai penyiapan android wastoped muncul kemudian kita pilih web app data juga kemudian web app data kita klik ok kalau sudah sukses kita bisa kembali lagi kemudian kita masuk ke aplikasi nomor 2 yaitu panduan penyetelan samsung kemudian masuk lagi ke menu action di bagian atas nomor 2 dari kiri kemudian kita pilih lagi menu for stop sampai muncul keterangan samsung setup widget wastoped kemudian kita pilih web app data lagi kita klik ok kalau sudah sukses sekarang kita kembali ke pancarian aplikasi lagi kembali lagi disini kita akan ketikkan layanan google play atau google play service kemudian kita tunggu sampai muncul saran aplikasinya yaitu layanan google play ini dia nomor 2 kita pilih menu layanan google play atau google play service kita klik saja lanjut lagi kita masuk ke menu action kemudian kita lakukan langkah yang sama yaitu kita pilih menu for stop layanan google play wastoped kemudian kita pilih lagi menu wipe app data sampai muncul notifikasinya kita klik ok dan sudah sukses selanjutnya kita kembali lagi ke tampilan menu awal dulu saja ya kita akan masuk lagi ke menu app manager kemudian disini kita ketikkan lagi kata kunci setup setup kita ketikkan dulu setup selanjutnya kita masuk ke bagian panduan penyetelan samsung lagi menu nomor 2 sampai disini kita masuk ke menu activities nomor 3 dari kiri dan disini kita pilih menu yang paling atas sendiri setelah kita klik menu tersebut muncul notifikasi konfigur kita pilih open saja dan kita tunggu sampai masuk ke halaman penyetelan handphone samsung ada loading silahkan tunggu kita tunggu saja dan halaman dapatkan aplikasi yang disarankan ini sudah melewati halaman verifikasi akun jadi kita tinggal setup saja handphone ini sampai ke tampilan menu anda sudah siap kita tunggu sebentar masih ada satu halaman terakhir ini halaman loading kemudian temukan dan pasang aplikasi hebat kita pilih nanti kemudian keluar dari proses kita pilih ya handphone sudah otomatis terbypass akun google nya sekarang handphone sudah bisa masuk ke tampilan menu dan ini adalah samsung galaxy a50 kemudian informasi perangkat lunaknya versi android nya sudah versi android 11 kemudian tingkat patch keamanan android nya di 1 april 2021 tapi metode ini bisa kita gunakan sampai saat ini untuk samsung dengan chipset exynos bahkan sampai ke android 12 yang penting kita punya samsung akun dan juga kita harus punya akun pada aplikasi alliance shield sekarang kita akan menghapus aplikasi tersebut karena aplikasi ini sudah tidak kita gunakan namun ternyata untuk menghapus aplikasi alliance shield ini tidak semudah seperti menghapus aplikasi lainnya tidak bisa langsung menggunakan home screen kita tekan dan tahan ikon aplikasi tersebut kemudian kita pilih hapus instalasi ternyata tidak bisa namun sebelumnya biar tidak lupa untuk samsung akun kita lock out dulu ya jangan sampai nanti handphone sudah kembali ke user ternyata samsung akunnya masih terlogin pada handphone tersebut takutnya bisa disalah gunakan atau bahkan diganti passwordnya eman-eman ya samsung akun sudah lama sudah sering kita gunakan untuk bypass FRP ternyata hilang oke samsung akun sudah berhasil kita lock out kita kembali ke aplikasi alliance shield nya disini belum berhasil kita uninstall untuk aplikasi alliance shield ini sifatnya adalah pengaman jadi tentu saja ada settingan pada menu pengaman di device administrator tidak bisa kita uninstall langsung dari home screen nya dan pasti akan muncul notifikasi gagal menginstall alliance shield nya kita harus masuk ke menu pengaturan kemudian biometrik dan keamanan kemudian pengaturan keamanan lainnya kita masuk ke bagian aplikasi admin perangkat disini bisa kita disable device admin untuk alliance shield nya kita tunggu sebentar kita coba lagi untuk uninstall aplikasi ini ternyata masih belum bisa apakah tadi belum non aktif ya untuk device admin nya kita akan cek lagi kita coba masuk ke pengaturan kita cek ternyata ini masih aktif ya baru grayscale oh ini dia sudah non aktif perhatikan bisa kita lihat tadi untuk device admin nya sudah disable kita akan coba untuk menginstall aplikasinya sekarang tekan dan tahan icon nya pilih hapus instalasi dan kita tunggu sebentar mudah-mudahan aplikasi ini bisa kita hapus karena aplikasinya hanya kita gunakan untuk bypass FRP akun Google aja pada handphone Galaxy A50 ini oke perhatikan untuk aplikasinya sudah hilang jadi aplikasi alliance shield nya sudah berhasil kita hapus sudah berhasil kita uninstall akun Google sudah clean oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi no time